Pemirsa hujan deras yang mengguyur kawasan Cililin sejak minggu malam mengakibatkan tanah longsor di desa Rancapanggung, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini tiga rumah warga terbawa longsor, sementara 12 rumah lainnya terancam terkena longsor susulan. Untuk yang kedua kalinya, longsor menimpa warga desa Rancapanggung, kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak minggu lalu mengakibatkan longsor dan menimpa rumah warga. Beberapa warga berusaha menyelamatkan barang-barangnya yang masih bisa digunakan. Tak hanya itu, kandang ayam milik warga pun tidak dapat digunakan lagi lantaran terbawa longsor. Meski polisi dan pemerintah desa menghimbau warga untuk mengungsi, namun warga enggan karena tidak ada tempat yang disediakan. Hanya saja warga terdampak longsor ini akan menginap di rumah sanak saudara jika hujan teras terjadi pada malam hari. Besar soalnya kan bangunan yang kemarin sisanya itu pada roboh sekarang mah. Jadi yang di belakang ini benteng, sekarang udah roboh, udah ke bawah itu. Jadi terus-terusan tiap malam tuh ada aja kejadiannya longsor susulan tuh gitu. Puncaknya kemarin hujan besar ya? Iya, waktu malam minggu. Awalnya kan pertengahan 2019 ada longsoran ya. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu juga terjadi longsoran kembali. Sehingga kondisi di sekitar RTM 4.3.9 ini makin memahatirkan pak gitu. Untuk menghindari jatuh korban, Polsek Cililin pun menghimbau warga mengungsi. Karena longsor, susulan bisa terjadi dan mengancam 12 rumah warga yang berada di pinggir tebing. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainius melaporkan.